oke guys welcome back to my channel saya edry bro saya adalah freelancer webdesign jadi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat postingan di dalam website WordPress jadi dalam postingan itu kita bisa mengisi artikel ya atau berita atau juga bagi teman-teman traveler teman-teman mau menceritakan bagaimana teman-teman pergi ke suatu daerah Oke saya langsung saja so check this out saya akan membuka dulu di sini nah cara posting di WordPress teman-teman langkah pertama adalah kita arahkan cursor ke post kemudian pilih add new disini apabila teman-teman sudah masuk atau login di website teman-teman maka akan muncul seperti ini teman-teman kita tunggu sebentar dia loading saya akan menunjukkan saat login nah seperti ini dia akan muncul teman-teman ya dia akan muncul seperti ini dan sekarang kita arahkan ke post kemudian kita add new oke kita sudah add new kemudian setelah itu kita tambahkan judul postingan di add title nah saya sudah siapkan disini artikelnya atau berita kemudian saya blog saya copy ctrl c kemudian saya masukkan ke sini oke oke seperti itu teman-teman selanjutnya adalah saya akan memilih ya disini selanjutnya adalah saya akan memilih kategori yang sesuai dengan ya yang sesuai dengan postingan jadi setiap postingan itu mempunyai kategori ya jadi saya akan memilih kategori dulu jadi misalnya kategorinya adalah disini perbaikan sekolah oke misalnya kategorinya adalah lingkungan bukan pendidikan ya misalnya itu kategorinya maka saya memilih pendidikan nah apabila teman-teman kita belum mempunyai kategori yang sesuai dengan judul ini maka kita bisa tambahkan di bawah sini ya add new kategori atau kita bisa juga ke sini untuk add new nah sekarang saya tambahkan dulu disini misalnya ini adalah perbaikan sekolah seperti itu kemudian disini ada parents category kategori saya akan samakan dengan ini ya jadi parents category itu adalah kategori ini terkait dengan pendidikan kemudian saya add new oke seperti itu teman-teman nah disini jadi bila belum ada silahkan ditampahkan ya jadi bisa ditampahkan disitu ada juga cara lain saya akan tunjukkan setelah langkah keempat lima enam tujuh oke setelah itu teman-teman saya akan memilih gambar yang representatif untuk postingan ya disini dengan mengklik ini ya ini ya fade image dan klik ini saya langsung aja ke bawah paling bawah lagi oke jadi ini saya sekarang klik nah teman-teman disini saya mendapatkan ada dua opsi teman-teman yaitu upload file dan media library upload file berarti adalah kita belum mempunyai file di dalamnya maka kita harus mengupload sebuah file sedangkan media library berarti kita sudah punya file di dalamnya dan kita tinggal memilih bagaimana caranya apabila belum ada maka kita klik upload file kemudian kita select file kita cari di dalam komputer kita ya misalnya saya memilih gambar ini kemudian saya klik open dan dia masuk setelah itu saya menunggu sampai selesai dan saya klik ini set view rate image saya klik oke sudah jadi nah setelah saya menambahkan judul kategori dan foto atau gambar yang representatif dengan artikel atau berita ini kemudian saya langsung klik save draft oke jadi saya langsung klik save draft supaya semua aktivitas saya itu tersimpan nah teman-teman barusan tadi saya sudah menambahkan disini kategori kita juga mempunyai pilihan lain untuk menambahkan kategori caranya arahkan kursor kita ke sini kemudian kita klik kategori sekarang ya kategori yang tadi saya tambahkan di sebelumnya itu sudah muncul disini misalnya saya akan menambahkan kategori peng galangan dana misalnya kemudian saya klik add new maka secara otomatis penggalangan dana itu langsung muncul disini kategori penggalangan dana kita juga bisa mengeditnya misalnya saya ingin menambahkan deskripsi seperti ini kita tinggal klik edit ya disini atau misalnya judul penggalangan dana ini tidak sesuai atau ada yang salah ketik maka kita tinggal quick edit atau edit cepat nah kita tinggal menggantikan ini dan gantikan ini oke jadi ini yang dilihat yang ini adalah url atau aksesnya sekarang saya mau klik edit misalnya saya ingin menambahkan sebuah kategori seperti itu saya menambahkan kategori misalnya galangan dana kami melakukan secara trans para misalnya itu kita bisa mengisi lebih panjang lagi kemudian saya klik update oke sudah selesai dan sekarang saya back to categories nah sudah muncul dan ada disini deskripsinya oke jadi apabila kita memilih kategori ini pada saat kita membuat judul yang tadi sebelumnya maka akan secara otomatis dia akan terhitung disini kategori ini sudah berapa postingan sih ada satu pendidikan ada berapa postingan ada satu juga seperti itu nah sekarang kita kembali ke postingan kita saya langsung klik di all post jadi waktu setelah saya menambahkan ini maka saya klik di all post waktu kita menambahkan yang baru maka kita klik add new seperti itu teman-teman sekarang saya klik all post nah setelah saya klik all post disini saya dapatkan yang tadi barusan saya masukkan judulnya dan juga yang lain-lain saya langsung klik edit oke sekarang setelah saya mengisi semuanya saya akan mengisi artikelnya ya jadi disini sudah saya pilih ya kalau kita lihat pilih upload oke sudah semuanya setelah itu save draft ya jadi semua aktivitas kita itu tersimpan ya bukan publish karena bila dipublish maka akan langsung muncul di halaman homepage atau di blog website atau di halaman mana saja yang mana disitu kita set up untuk dia muncul seperti itu teman-teman jadi jangan coba-coba langsung publish karena kalau waktu kita publish maka dia langsung muncul seperti itu teman-teman oke nah sekarang kita lanjut lagi yaitu ke langkah yang kedua langkah yang kedua yang pertama adalah kita menulis berita atau artikel oke sekarang saya akan mulai menulis berita atau artikel nah saya sudah mengisinya disini ya jadi inilah beritanya kemudian saya copy semuanya ke bawah ya misalnya gitu yip sampai ke bawah kemudian saya ctrl c kemudian saya paste saja oke saya sudah paste ke bawah teman-teman nah ini teman-teman kita bisa lakukan seperti ini atau saya akan hapus semuanya kemudian kita mengetik dari sini misalnya saya akan mengetik artikel disini kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa hal jadi ini saya salah-salah saja ya kemudian saya ketik gitu nah setelah kita mengetik ini ya setelah misalnya kita ingin membuat judulnya di atas sini misalnya pendahuluan ya kita block ini dan kita jadikan dia itu heading 2 atau heading 1 atau terserah Anda itu adalah pilihan Anda oke tapi saya sarankan adalah heading 2 seperti itu teman-teman oke sekarang kita lihat lagi di sini ya jadi disini ya kita memblock ya setelah judul kita masuk ke paragraf apabila ada ya saat menulis kita perlu mengisi judul ya dari setiap paragraf jadi setiap paragraf misalnya ini pendahuluan atau misalnya sekilas info atau apa itu kita wajib menggunakan heading 2 jadi orang juga bisa mengetahui bahwa oh ternyata bagian paragraf ini menceritakan tentang ini bagian paragraf ini menjelaskan tentang hal ini seperti itu teman-teman oke nah setelah itu saya kembali lagi kemudian karena tadi saya copy semuanya dari sini maka selanjutnya adalah saya akan mengambil postingannya itu yang ada dari sini ya yang ini saya langsung copy saja kemudian saya langsung pastikan disini oke seperti itu teman-teman nah kita lihat disini sudah ada postingannya kita lagi lihat lagi penunjuk berikutnya nah sekarang apabila ada penomoran atau membuat list di dalam sebuah postingan maka kita ke sini nah ini kan ada untuk membuat postingannya nomor ya jadi misalnya ini saya hapus dulu ya saya hapus dulu saya hapus dulu ya teman-teman saya hapus dulu oke seperti itu ya nah jadi disini saya baca ya melihat kondisi bangunan sekolah yang dirasa kurang layak inilah mendorong orang-orang muda yang bergabung dalam relawan geser melakukan aksinya melalui beberapa kegiatan antara lain nah ini nah jadi ini kita bisa menambahkan yaitu namanya nomor ya misalnya pertama yang kedua dengan nomor jadi kita arahkan kursor kita ke sini kemudian kita pilih yang ini teman-teman kita klik ya atau kita juga bisa tekan alt shift kemudian tekan o pada keyboard laptop kita kemudian apabila kita tidak ingin menggunakan nomor kita ingin menggunakan simbol maka kita tinggal klik ini maka dia jadi simbol ya apabila kita ingin membuat dia jadi nomor ya seperti tadi jadi simbol berarti kita oh sorry tadi simbol kita ketik sana terus kalau misalnya jalan pintasnya adalah shift alt shift kemudian u nah dia langsung jadi seperti itu teman-teman nah jadi yang ini saya akan menggunakan nomor saya klik disini saja ya kemudian saya akan tambahkan ini nomor 2 ini nomor 3 caranya adalah saya arahkan ke ujung sana kemudian saya backspace nanti dia akan naik kemudian saya enter disini lagi backspace saya cepat saja ya ini simple sama seperti kita mengerjakannya di microsoft word teman-teman jadi sangat-sangat simple sekali teman-teman oke jadi seperti itu oke nah sudah nah tadi saya sudah menunjukkan bagaimana kita membuat ada misalnya pendahuluan saya disini saya ketik pendahuluan ya saya akan tambahkan dia ini menjadi heading 2 ya seperti itu teman-teman kemudian yang ini saya akan tambahkan dia menjadi heading 2 juga maksud dan tujuan nah sekarang outputnya juga saya akan lakukan hal yang serupa saya pikir semuanya jadi hampir mirip apabila anda sudah terbiasa menulis di word maka saya pikir disini tidak kesulitan untuk menuliskan sesuatu oke sudah selesai semuanya teman-teman nah sekarang setelah ini semuanya sudah selesai ya kita lihat lagi langkah-langkah selanjutnya ya semuanya sudah selesai tetap-tap oke sudah selesai semuanya teman-temannya sudah selesai nah sekarang kita masuk ke tahap 2 yaitu adalah kita akan menyisipkan gambar namun sebelumnya disini ada sebuah catatan untuk mengetahui kode-kode ya kode-kode kita tinggal mengarahkan kursor kita ya jadi misalnya ini ada alt shift plus o caranya bagaimana sekarang kita arahkan kursor kita kesini aja ya jadi waktu teman-teman lagi mengetik ya teman-teman lagi mengetik kalau sudah hafal maka tidak perlu lagi arahkan kursor ke sana tinggal menggunakan keyboard laptop Anda ya khususnya Windows ya saya gunakan Windows bukan saya gunakan Macbook atau iMac oke kita langsung aja ke nomor 2 menyisipkan media berupa gambar dan video ke dalam artikel setelah kita menulis berita atau artikel barulah kita mengisi media jadi setelah kita menulis berita dan atau artikel barulah kita mengisi media ini saran dari saya sebetulnya bebas sih lo mau masukin media dulu terus lo mau tulis artikel itu sih terserah tapi dari saya langkah-langkahnya seperti ini oke sekarang saya akan mengisi media sekarang saya akan mengisi media misalnya saya akan mengisi media itu di antara paragraf ini dan paragraf ini saya tekan enter untuk menambahkan space nah sekarang saya klik add media nah disini saya temukan lagi yaitu upload file dan media library misalnya saya belum mempunyai gambar jadi saya ingin mengupload gambar baru ya jadi saya harus klik upload file kemudian saya akan memilih gambar misalnya gambar ini yang akan saya pilih kemudian saya klik open oh dia terlalu besar teman-teman saya pilih gambar yang lain lagi yep saya pilih gambar yang lain mungkin yang sudah saya resize ada di di image oke saya pikir mungkin ini saya klik ini yep dia langsung masuk kemudian saya insert onto pose oke sekarang gambarnya sudah masuk disini teman-teman apakah gambar ini kita bisa ubah-ubah kita bisa ubah-ubah mari kita lihat langkah-langkah berikutnya ya nah disini buatlah space untuk menyisipkan gambar tadi saya sudah buat klik add media langkahnya sama dengan poin 5 dan 6 ya langkahnya itu sama dengan poin 5 dan 6 saya tambahkan poin 5 dan 6 di langkah pertama oke seperti itu ya jadi itu sama aja setelah itu setelah itu setelah gambar kita import kita juga dapat mengedit posisinya kita bisa resize kita bisa delete kita bisa replace saya kembali lagi ke sini nah ini misalnya gambar ini tidak sesuai dengan pilihan saya ya saya bisa misalnya saya hapus nah jadi sudah terhapus sekarang ini saya mau tekan enter lagi nah tadi barusan itu adalah kita memilih file ya dari dalam dari dalam komputer kita sekarang saya add media lagi jadi tadi cara pertama cara yang kedua adalah apabila saya ingin memilih gambar ini jadi saya tidak perlu memilih gambar dari luar saya memilih dari media library saya maka saya tinggal pilih gambar ini kemudian saya insert oke gambar ini sudah muncul teman-teman ya sekarang saya mau menggantikan posisinya ya menggantikan posisinya jadi saya bisa memilih di sini bisa memilih di sini bisa memilih di sini nah kenapa dia tidak kelihatannya pindah-pindah hanya sedikit nah sekarang kita akan klik yang ini edit nah di sini kita bisa lakukan resize misalnya ini adalah size kemudian yang ini saya memilih full size saya bisa memilih thumbnail maka dia kecil seperti itu saya bisa memilih medium maka kecilnya seperti sana kemudian saya memilih full size maka seperti itu dan saya juga bisa lakukan custom size berarti saya akan mengisi di sini ukuran sesuai keinginan saya oke sekarang kita akan coba misalnya saya memilih thumbnail kemudian saya update maka secara otomatis dia akan mengecil dan ada posisi ini nah sekarang kita akan menggantikan posisinya ganti-ganti posisinya misalnya saya klik yang ini maka dia ada di pojok paling kiri ya kalau saya klik ini dia akan ada di pojok paling kanan bersebelahan dengan paragraf yang ada di atas apabila saya klik yang ini center maka dia ada di tengah apabila saya klik yang ini ya nah maka dia akan ada di sini juga ya seperti itu saya mau taruh di tengah saja apabila saya mau resize misalnya saya bisa besarin gini ya saya bisa besarin begini nah kita apabila saya mau resize nah apabila saya ingin mengembalikannya dia menjadi full size ya jadi waktu kita resize di sini dia otomatis berubah menjadi custom size oke saya biasanya saya langsung full size atau menggunakan medium di sini saya akan menggunakan full size kemudian saya update dan fotonya seperti ini ya saya ulangi lagi apabila kita mau gunakan medium itu dimungkinkan ya itu memungkinkan kita waktu kita klik ini maka tulisan ini ada di samping sini tadi tulisan yang di atas sekarang tulisan ini jadi dia mengambil tulisan terbanyak begitu waktu kita klik yang ini dia akan ada di sana seperti itu kira-kira teman-teman ya jadi misalnya disini saya mau gunakan gambar ini kemudian yang ada di sebelum ini saya mau gunakan gambar yang lain misalnya saya add new kemudian saya tambahkan ini dan sekarang saya insert ya langsung muncul begini teman-teman oke mudah bukan itu adalah caranya kita meng-import ya nah disini ada yang namanya replace replace misalnya ini kita tidak mau terus kita mau tetap ada gambar ini disini tapi bukan gambar ini seharusnya maka kita bisa lakukan replace klik edit kemudian kita klik replace kemudian kita memilih ini dan kita klik replace oke maka gambarnya akan berubah seperti ini teman-teman oke selanjutnya kita baca kita lihat tulisan kita oke cukup bagus dan oh ya saya ingin menyisipkan video disini jadi sebetulnya tulisan gambar video itu kita sudah harus siapkan nah kalau seperti tulisan kita ingin menuliskan langsung nah itu terserah tetap seperti gambar video kita sudah harus siapkan ya sekarang kita akan memasukkan video ke dalam postingan ini caranya seperti apa ini ada berbagai macam cara tetapi cara ini yang saya rekomendasikan kepada teman-teman kita langsung saja ke ad media nah disini kita lihat langkahnya buatlah space sama seperti yang pertama kita buat harus ada space disitu ya kita harus buat ada space sekarang saya kembali lagi disini saya sudah menambahkan space caranya bagaimana saya tekan enter saja ya sekarang saya tambahkan space kemudian saya insert from url nah ini kita menemukan disini ada dua opsi nah di atas ada kolom yang dengan protokol ya http http titik 2 slash slash seperti itu jadi disini kita bisa mengisi url dari video kita yang ada di youtube oke jadi saya lebih sering mengupload video di youtube memang di facebook juga ada tapi saya lebih sering di youtube jadi kita tinggal ke youtube nah sekarang kebetulan saya apa ya tidak terkoneksi dengan internet maka saya mungkin tidak bisa menunjukkannya misalnya saya klik ini youtube nah terus kita copy link youtube biasanya disini akan ada slash dan kemudian ada kode-kodenya seperti ini misalnya seperti ini nah seperti itu teman-teman nah jadi yang kita copy itu adalah ini ya jadi waktu kita klik video ya sudah sering nonton video ya di youtube waktu kita klik video waktu dia jalan tinggal kita klik link ini terus kita copy sekarang kita kembali ke sini kemudian kita paste disini bisa tekan ctrl V di laptop atau tinggal klik kanan kemudian paste dan kita insert into post nah dia masuk seperti ini teman-teman ya insert into post seperti itu ini apabila dia terkoneksi dengan internet internet ya maka akan muncul ya waktu terkoneksi internet maka akan muncul oke lihat video di atas ini saya sudah buat oke sudah lihat oke jadi seperti itu teman-teman jadi langsung langsung oke 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 tunggu banget kan jadi dia langsung muncul ada di sini ini tuh misalnya kita ingin memasukkan video ini cara pertama masukannya menggunakan video sekarang kita set ini cara pertama nah jadi langsung masuk videonya sangat sangat mudah sekali bagaimana caranya kita memosting ya berita atau artikel di dalam website wordpress tentunya oke sekarang kita lihat langkah-langkah berikutnya adalah apa langkah ketiga setelah langkah pertama dan kedua sudah kita lakukan maka selanjutnya adalah kita klik preview oke sekarang kita klik preview mengapa saya sarankan preview sekarang saya mau klik lagi save graph ya ini penting banget biar dia itu tersimpan save oke sekarang saya mau klik yaitu preview kenapa saya mau preview agar saya memastikan bahwa postingan saya itu sudah benar ya tulisannya tidak ada yang typo apa namanya gambarnya itu posinya sudah benar layoutnya pokoknya semuanya saya mau lihat yang sesuai ya jadi sudah saya ini kemudian saya klik preview oke setelah saya klik preview kemudian saya gulir ke bawah saya akan mengecek oke ternyata sudah masuk gambarnya dan saya lihat oh ya sudah bagus oke penumorannya juga sudah bagus oh gambar sini oke bagus juga bagus nah ini videonya ada disini dia akan full size saya lebih sarankan dia full size jadi teman-teman apabila sudah muncul apabila ini terkoneksi internet maka dia langsung full size seperti teman-teman oke dan setelah saya lihat oke sudah lumayan bagus saya pikir nah sekarang saatnya saya melakukan yang namanya publish oke sudah publish teman-teman ya sekarang sudah publish nah disini apabila saya refresh nah sudah muncul kan perbaikan sekolah ini judulnya sama aja ini kan hanya contoh ya perbaikan gedung SD negeri bla 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 oke nah biasanya kita setelah menulis waduh ternyata ada yang salah nah bagaimana caranya kita kembali lagi ke sini misalnya kemudian kita ke status publish kita bisa kembalikan dia menjadi draft lagi kita tekan ok dan kita update kita tunggu sampai loadingnya selesai itu di pojok sana teman-teman oke loadingnya cukup lama ya oke sudah selesai nah sekarang saya kembali ke homepage coba kita refresh coba kita refresh oke sekarang sudah refresh kita kembali disini nah postingan yang tadi sudah hilang nah itu makanya tadi dalam tulisan saya disini saya sudah cantumkan setelah itu klik save draft supaya semuanya tersimbang bukan publish karena bila di publish maka akan langsung muncul di halaman homepage apalagi misalnya nanti ini kan akan saya tambahkan misalnya ya saya tambahkan misalnya autopost ya ada autopost to social media bisa langsung dia autopost ke facebook dia bisa autopost ke instagram ya itu juga ada atau ke twitter maka kalau teman-teman langsung publish wow itu wah itu sangat-sangat-sangat apa ya sangat-sangat fatal ya teman-teman karena apabila teman-teman sudah mempunyai followers sudah mempunyai pertemanan yang banyak di media sosial ya wow tiba-tiba muncul kemudian teman-teman harus edit lagi ya wah mereka pasti akan bertanya-tanya waduh ini gimana ya orang ini nah seperti itu teman-teman jadi kenapa saya melakukan save draft dulu oke kita kembali ke sini teman-teman nah apabila saya melihat oh ya ternyata ada yang salah kemudian saya ganti ini dan itu semuanya sudah selesai sekarang saya ulangi lagi disini saya ya disini disini kan ada tulisannya pending tadi ada publishnya ya sekarang saya klik publish aja biar dia muncul kembali lagi di homepage atau di halaman blog ya jadi seperti itu sangat mudah kita membuat postingan di wordpress blog pod oke jadi ini sebetulnya untuk klien saya ya untuk klien saya ini klien saya teman-teman ini dia kebetulan pernah dipanggil masuk ke acara talk show di kick and ya jadi ya ini dia dan sebetulnya tutorial ini saya buat untuk beliau karena saya harus datang ke kota kupang ada beberapa hal yang harus saya lakukan jadi saya harus datang ke kota kupang nah semalam sudah saya arahkan dia ya saya monitoring dari jauh menggunakan aplikasi anydex saya sudah tulis artikelnya di website saya juga teman-teman bisa lihat dan ini khusus untuk dia jadi ini saya gunakan plug ini itu namanya classic editor jadi ini classic editor ini adalah sebuah editor yang terlama ya karena sekarang itu wordpress itu sudah sampai versi yang ke 5 sekian-sekian ke belakang sana jadi waktu kita install yang seperti ini classicnya itu sudah tidak ada lagi ya classicnya sudah tidak ada lagi ya seperti itu classicnya tidak ada kalau yang dulu tambah kita menambahkan classic itu mungkin dia sudah ada ya seperti itu teman-teman ya jadi itu caranya menggunakan plugin ini classic editor ya masih ada cara-cara lain lagi itu nanti akan saya tambahkan di video-video saya berikutnya bagaimana caranya kita membuat postingan menggunakan misalnya menggunakan elementor atau menggunakan yang satunya lagi itu bawaan dari wordpress ini ya bawaan dari wordpress aduh motor oke jadi seperti itu saja teman-teman apabila kamu suka dengan video-video saya tinggal berikan like kalau kamu ingin mendapatkan pemberitahuan update terbaru terbaru dari saya di channel youtube maka kamu wajib memberikan subscribe itu gratis dan semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk anda dan bila itu bermanfaat tinggal di share kepada teman-teman anda agar manfaat yang kamu dapatkan juga bisa teman-teman kamu dapatkan oke so see you guys next time bye